Intro Salam Jemaah Tuhan, selamat beribadah kembali. Hari ini kita masuk pada bagian yang ke-6 dari serial khutbah The Parable of the Kingdom dimana kita akan membahas tentang The Parable of the Pearl of Great Price dimana pada waktu itu Tuhan Yesus mengajarkan tentang satu perumpamaan tentang mutiara yang tidak ternilai harganya. Apabila kita bicara tentang barang berharga dalam bentuk perhiasan maka mutiara itu termasuk salah satu benda yang diperhitungkan selain emas, berlian, dan berbagai batu permata lainnya sebagai satu jenis perhiasan yang harganya mahal. Apakah mutiara? Saya yakin Anda seringkali mendengar tentang mutiara namun kalau kita membaca dalam satu artikel dikatakan di sini mutiara adalah suatu benda keras yang diproduksi di dalam jaringan lunak dari tiram. Sama seperti cangkangnya, mutiara itu terdiri dari kalsium karbonat dalam bentuk kristal yang telah disimpan di dalam lapisan-lapisan konsentris. Mutiara yang ideal dari seekor tiram adalah berbentuk sempurna, bulat, dan halus tetapi memang ada juga berbagai bentuk yang lain. Mutiara alami berkualitas terbaik telah dihargai sebagai batu permata dan juga sebagai obyek keindahan selama berabad-abad. Oleh karena itu, kata mutiara telah menjadi metafora untuk menggambarkan sesuatu yang sangat langka, baik, mengagumkan, dan berharga. Alkitab menyatakan, saudara, bahwa Tuhan Yesus juga memberikan perhatian khusus terhadap mutiara dalam sebuah perumpamaan sebagaimana tercantum di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 45 sampai ayat 46. Kita baca sama-sama ayat ini. Demikian juga hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual miliknya, lalu membeli mutiara itu. Kita ulang ya, baca sekali lagi ayat ini supaya kita bisa meresapi kebenaran firman Tuhan ini. Demikian juga hal kerajaan surga itu seumpama apa? Seumpama seorang pedagang, seorang mercen yang mencari mutiara yang indah. Jadi ada proses pencarian dari sekian banyak mutiara yang pedagang ini jumpai, dia hanya menemukan satu mutiara yang sangat berharga. Lalu ketika dia sudah menemukan mutiara yang paling berharga itu, ia pergi menjual seluruh miliknya, asetnya dijualin semua. Lalu ketika dia mendapatkan fresh money, mendapatkan uang segar, mendapatkan modal, ia membeli mutiara itu dengan harga yang sangat tinggi, sangat mahal. Inilah inti sari dari perumpamaan Tuhan Yesus tentang mutiara yang sangat-sangat berharga. Nah ada tafsiran yang mengatakan begini, mutiara itu melambangan apa? Ada orang mengatakan, oh mutiara itu adalah lambang hidup yang kekal. Kemudian pedagang adalah manusia yang harus bekerja keras. Mendapatkan uang, menjual segala sesuatu yang dia miliki, usaha dengan keras, untuk membeli mutiara yang adalah lambang hidup yang kekal itu. Namun saudara, kalau kita cermati lebih jauh, kita jumpai bahwa sesungguhnya tafsiran ini enggak pas. Karena apa? Karena kita udah ngerti saudara, bahwa keselamatan kita itu diperoleh bukan karena kuat gagah kita, bukan karena usaha kita, namun karena anugerah dari Tuhan Yesus semata-mata. Manusia tidak bisa membelinya dengan kekuatan dan kempitranya sendiri. Ingat, Rasupolus katakan di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? The gift of God, pemberian Allah. Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Karena itu jangan ada orang yang sombong, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini, keselamatan kita tidak diperoleh karena kuat gagah kita, namun hanya oleh anugerah dan kasih Allah yang begitu besar, yang diberikan kepada kita semua orang berdosa ini. Nah kalau begitu, bagaimana tafsiran yang benar terhadap perumpamaan Yesus tentang mutiara ini? Nah, anda perhatikan, pedagang itu menggambarkan Tuhan Yesus. Ya, sekali lagi ya, pedagang menggambarkan Tuhan Yesus, mutiaranya yang sangat berharga itu apa? Kita semua, gereja Tuhan, jemaat Tuhan, umat tembusan Kristus. Kemudian, frase dibeli dengan harga yang mahal, itu menggambarkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, dengan penuh penderitaan untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita semua yang percaya kepada Dia. Ingat saudara, keselamatan yang kita terima dari Tuhan memang itu gratis, tapi enggak murahan. banyak orang ketika mendapatkan barang-barang yang gratis, ball pen gratis, ya buku gratis, itu paling dilempar-lempar aja. Karena berpikir, ya dapatnya gampang, enggak ada pengorbanan di situ, sudah, tidak begitu respect terhadap yang gratisan itu. mau dapat gratisan, tapi sudah dapat, ya dilempar-lempar, enggak dihargai. Tapi keselamatan itu, Tuhan memberikan kepada kita gratis, tapi dibayar dengan harga yang sangat mahal oleh Tuhan Yesus. Dengan ia naik di kayu salib, mati bagi kita semua. Yesuslah yang sudah membayar sangat mahal, supaya dosa-dosa kita diampuni, dan kita mendapatkan hidup yang kekal. Bayangkan saudara, ada cek yang tertulis atas nama kita, bahwa hidup kita ini sudah lunas dibayar. Sekali lagi ya, Tuhan Yesus membayar kita dari perbudakan dosa, perbudakan iblis, dengan lunas, enggak dicicil, tapi lunas dibayar total oleh pengorbanannya di kayu salib. Seperti ada cek di sini, tulis nama Anda, Sohondro, nama Anda, Budianti, nama Anda, Mesah, tulis nama Anda, aku ini sudah ditebus, dengan harga yang sangat mahal oleh Yesus Kristus, yang terpaku di kayu salib, darahnya tercurah buat aku, hidupnya diberikan total kepadaku, supaya aku yang tadinya binasa, mendapatkan kunci kerajaan surga. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Jadi saudara, setelah kita mengerti, arti daripada perumpaman ini, saya mengajak kepada kita semua, untuk meneliti, baik-baik, proses terjadinya mutiara, supaya kita bisa mengerti, bagaimana cara kerja kerajaan Allah, di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menghargai, karya Tuhan yang indah itu, di dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, dari perumpamaan Tuhan Yesus, tentang mutiara ini, kita belajar bahwa, sesungguhnya, mutiara itu adalah produk, dari penderitaan, mutiara itu, bukan produk yang gampang, untuk dihasilkan, cepat untuk dihasilkan, tapi yang namanya, mutiara asli, dari seekor tiram, itu proses pembentukannya, lama dan penuh, dengan kesakitan, ketidaknyamanan, dan penderitaan. Anda perhatikan, mutiara yang mahal, itu bisa terbentuk, karena pada awalnya, ada benda asing, yang masuk, menyusup, ke dalam tubuh, seekor tiram, di laut. tiram itu, tiram itu merasa, sakit dan menderita, karena, benda asing itu, entah pasir, entah tulang-tulang ikan yang kecil, entah kotoran-kotoran, yang masuk ke dalam cangkang, seekor tiram itu, membuat tubuhnya, bagian dalam itu, iritasi, yang merasa, tidak nyaman, yang merasa sakit, dan bayangkan saja, kalau Anda, sepatumu, kemasukan kerikil yang tajam, itu kan rasanya, tidak nyaman sekali, nah, kira-kira, begitu juga, yang dirasakan oleh tiram ini. lalu, supaya mengurangi rasa sakitnya, si tiram itu, mencoba, meng-cover, menutupi, benda asing itu, dengan zat, yang disebut, nagre, yang terdiri dari, saliva, atau lendir, dan kalsium. Ketika dilapis pertama, masih sakit, tidak berhasil juga, mengurangi nyerinya, maka ia, menumpul lagi, lapisan yang lain, lapisan yang lain, lapisan demi lapisan, terus begitu, selama sekian waktu, lamanya. Sampai akhirnya, semua yang, tadinya penuh dengan penderitaan itu, berubah menjadi, mutiara yang mahal harganya, mutiara yang berkualitas, mutiara yang begitu indah. Nah, saudara, dari, mutiara ini, kita juga melihat, satu kebenaran yang luar biasa, kita melihat bagaimana, jemaat Kristus, alias gereja itu, bisa terbentuk. Kita melihat bahwa, jemaat Tuhan, terbentuk melalui, peneritaan Yesus, di kayu salib. Anda perhatikan, tanpa peneritaan Yesus, tidak akan ada gereja Kristus, di muka bumi ini. Tanpa peneritaan Yesus, di kayu salib, tidak ada gereja A, B, C, tidak ada. Di sini kita belajar, bahwa gereja Tuhan itu, adalah produk, dari penderitaan, pendirinya, yaitu Tuhan Yesus, Kristus. Dia rela, meninggalkan kemuliaan surga, dia rela, meninggalkan segala puja, dan puji di surga, untuk turun, ke dalam dunia, mengambil rupa, sebagai hamba, melayani manusia, ciptaannya yang telah jatuh, ke dalam dosa, bahkan dia menahan, setiap sakit, dia menahan, setiap penderitaan, yang ia alami, dia lakukan itu, dengan penuh kasih, dia lakukan itu, dengan penuh cinta, buat kita semua, supaya apa? Lewat penderitaannya, di kayu salib, lahirlah, kelompok orang-orang percaya, orang-orang Kristen, yang disebut, gereja, jadi saudara, anda perhatikan baik-baik, gereja terjadi, bukan karena, Tuhan berkata, yuk, kita mau bikin apa ya, di dalam dunia ini, oh, pusul, bikin gereja, yawes, yuk kita bikin gereja, ting, langsung jadi gereja, enggak, gereja Tuhan terbentuk, dari, penderitaan, Kristus, yang luar biasa, karena itu, saudara, sebagai orang-orang Kristen, kita ini, wajib mengikuti, apa yang Tuhan Yesus, sudah teladankan, dalam hidupnya, dengan setia, mari kita lihat, ada tujuh titik, penderitaan Yesus, pada waktu Yesus, menderita, sampai mati, di kayu salib, yang pertama, saudara, peluh menjadi darah, itu terjadi, di Getsemani, sebagai manusia, Yesus pun merasa, tegang, karena yang sangat mengerti, apa yang akan terjadi, beberapa jam ke depan, dia tahu, bahwa tubuhnya, akan hancur, oleh, cemeti, cemeti, besi, yang akan, begitu, menyakiti, punggung, bagian-bagian, tubuhnya yang lain, dan semua itu, terbayang, jelas, ketika ia berdoa, mohon kekuatan, daripada Allah Bapak, supaya dia bisa menanggung, cawan penderitaan ini, itu sebabnya, peluhnya itu, bercampur, dengan darah, karena apa, tekanan, yang begitu besar, tapi malaikat Tuhan, memberikan kekuatan, kepada Yesus, untuk bisa, menanggung, semuanya, ini, yang kedua, bilur-bilur, akibat, campukan di punggung itu, sakitnya luar biasa, bayangkan saudara, tangan kita, luka satu saja, sakit, apalagi sekucur, tumbuhnya, itu penuh, dengan campukan, saudara, kita ingat ya, cambuknya itu, yang dipakai, untuk mencambuk Yesus, ujungnya besi, dan begitu, cekar, itu nancep, di sekucur tubuh Yesus, ditarik, dagingnya ikut tercabut, darah mengalir, ini, yang namanya, bilur-bilur, luka-luka Yesus, yang begitu, mengerikan, tapi Yesus menanggungnya, karena kasihnya buat kita, harusnya kita yang dikayu salib, tapi karena kasih Yesus, dia yang tidak mengenal dosa, dijadikan berdosa, dan dialah yang menanggung hukuman itu, padahal seharusnya kita, yang ada di sana, demikian juga kita mengingat, luka-luka, di wajah dan tubuh Yesus, luka-luka di kepala, karena mahkota duri, luka di tangan, karena paku, luka di kaki, kena paku, luka di lambung, karena tomba, itu semua, jadi penderitaan yang luar biasa, yang Tuhan Yesus harus alami, namun dia lakukan itu semua, untuk apa? Bisa melahirkan gereja, bisa melahirkan orang-orang yang ditebus, yaitu kita semua yang percaya kepada dia, Saudara, bahkan 750 tahun, sebelum kelahiran Yesus, Nabi Yesaya menembuatkan seperti ini, ia dihina, ia dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan, Yesaya 53 ayat yang ketiga, jadi Saudara, pengertian yang pertama, disini kita mengerti bahwa, gereja Tuhan, adalah produk dari peneritaan Yesus, karena itu, mari kita menghormati pengorbanan Yesus, dengan mempersembahkan hidup, yang mengasihi dan melayani dia, bisa bilang amin Saudara, haleluya, buat kasih Tuhan yang luar biasa, Nah yang kedua Saudara, mutiara itu dibentuk, dari sesuatu yang tidak berharga, yang masuk ke dalam tubuh seekor tiram, apa itu benda-benda asing yang memicu, penderitaan dan ketidaknyamanan tiram, benda itu bisa, butiran pasir, butiran kerikil, tulang-tulang kecil, dari ikan yang mati, pecahan koral, dan lain sebagainya, Nah kalau Anda perhatikan, semuanya itu adalah benda-benda yang tidak berharga, alias sampah, pasir, bebatuan kecil, tulang kecil dari ikan mati, pecahan-pecahan koral, dan lain sebagainya, itu tidak ada yang berharga, itu barang-barang yang biasa-biasa banget, tidak ada yang berharga, namun ketika, barang-barang yang tidak berharga itu masuk di dalam sebuah tiram, kemudian dilapis demi lapis, dengan nakre tadi, dengan lendir dan kalsium tadi, jadilah mutiara yang indah, dan mahal harganya, hal ini dengan tepat sekali menggambarkan keadaan gereja Kristus, yang anggotanya berasal dari orang-orang berdosa, yang seharusnya dihukum di api neraka, Saudara, Anda perhatikan ya, gereja Tuhan tidaklah terdiri dari orang-orang suci semua, gereja Tuhan tidak terdiri dari orang-orang baik-baik 100%, tidak, gereja Tuhan tidak terdiri dari mahlekat-mahlekat, yang ada lingkarannya di atas kepala, wah, haleluya, puji Tuhan, tapi gereja Tuhan adalah institusi yang Tuhan bangun, Tuhan adakan, untuk menampung orang-orang berdosa, untuk dimuridkan, diajar, dilayani, untuk kemudian bertumbuh lebat, menjadi semakin serupa dengan Kristus, yang sakit, boleh menerima kesembuhan, yang lemah, boleh menerima kekuatan yang baru, yang hidupnya hancur, boleh dibangun kembali, tapi Anda harus sadar, isi dari gereja itu, adalah orang-orang yang tidak sempurna, kita semua orang berdosa, yang butuh dipulihkan, yang butuh menerima kasih Kristus, karena itu perhatikan, tidak ada yang namanya gereja yang sempurna, kenapa? ya setiap gereja itu ya, karena masih terdiri dari orang-orang berdosa, ya tidak akan pernah sempurna dalam segala sesuatunya, misalnya saja, kalau ada satu gereja yang sungguh perfect, sungguh sempurna, maka Anda akan masuk ke gereja itu, gereja itu tiba-tiba menjadi tidak sempurna, kenapa? karena Anda yang tidak sempurna, masuk ke dalamnya, disini kita melihat, kita ini orang-orang berdosa, yang tidak berharga, namun dikasih Tuhan, ditebus Tuhan dengan harga yang sangat mahal, sehingga kita layak mendapatkan anugerah yang besar, karena itu saudara, tidak ada yang tatu dibanggakan, dari latar belakang kita sebagai manusia berdosa, ingat Paulus berkata di dalam Roma 3, 2-3, karena semua orang telah berbuat dosa, dan telah kehilangan kemuliaan Allah, kita lihat juga bagaimana Tuhan itu sangat menghargai orang-orang berdosa, Yesus berkata, aku datang ke dunia, bukan untuk orang sehat, tapi orang sakit, aku datang ke dunia untuk mencari orang yang berdosa, orang yang tidak benar, orang yang tidak baik, outcast, orang yang terbuang, kita teringat dalam Lukas 19, kisah tentang Zakyus, orang pemengucukai yang dibenci oleh warganya sendiri, karena dia sering menetapkan pajak yang begitu mahal, yang begitu tinggi, yang membuat rakyatnya menderita, Zakyus ini tidak populer, dan dia merasa di tengah-tengah kekayaan yang dia miliki secara tidak halal, dia merasakan kekosongan yang luar biasa, itu sebabnya ketika Yesus mampir ke Jericho, di kota matia, di mana dia bekerja, hatinya yang kosong, meskipun di tengah-tengah segala kekayaannya, itu tergerak untuk mencari Yesus, rasa dahaga, rasa haus rohani, di dalam rongga, hatinya ini tidak bisa dipuaskan dengan uang atau apapun juga, dia butuh Yesus, itu sebabnya, karena dia pendek, dia berusaha keras untuk bisa melihat Yesus, dia mencari Yesus, dia korbankan gengsinya, dia korbankan semua pandangan-pandangan nyinyir orang kepadanya, dia tidak hiraukan itu semua, dia naik ke atas pohon, demi berjumpa dengan Yesus, dan Anda perhatikan, apakah ketika Yesus melihat orang berdosa ini, lalu ia nyinyir kepada Zacchaeus, dan berkata, eh Bang Saki, ngapain lu disitu, jangan cari saya, saya ini selebritis rohani, saya ini cari orang-orang yang benar aja, yang baik aja, kamu kan sampah masyarakat, dibenci oleh masyarakat, nanti citra saya bagaimana berkawal dengan engkau, tidak, tapi Alkitab berkata, Yesus mendatangi Zacchaeus, dan memandang matanya dengan penuh kasih, dan berkata, Dek Zacchaeus, ngapain di atas pohon, ayo turun, saya mau makan di rumahmu, yuk lunch bareng yuk, Yesus yang begitu terkenal, Yesus yang begitu suci kudus, mau makan di rumah saya, wow, this is mind blowing, Zacchaeus segera turun, dan mengajak Yesus makan di rumahnya, nah apakah ketika makan dengan Zacchaeus, Yesus cuma ngobrol yang receh-receh, enggak, apa yang diperbincangkan, Yesus share the gospel, Tuhan Yesus menyatakan anugerahnya, kasihnya, sehingga Zacchaeus, yang tidak merasa diterima oleh masyarakat ini, justru merasa diterima oleh Tuhan Yesus sendiri, sehingga Zacchaeus bertobat terima Yesus, bahkan dia berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, hidupnya berubah total, dari seorang yang mengeksploitasi masyarakat, menjadi seorang Kristen yang murah hati, dan suka berbagi berkat, serusak apapun hidupmu, kalau engkau ada di tangan Tuhan, Tuhan membuat engkau berharga, sejarah mencatat saudara kehidupan, seorang yang namanya John Newton, berasal dari Inggris, dulu dia adalah seorang pedagang budak, dia punya kapal dengan semua krunya, berjalan dari Inggris ke benua Afrika, membawa paksa orang-orang Afrika kulit hitam, masuk ke dalam kapalnya, untuk dijual, sebagai budak yang mahal di Inggris, saudara, pada waktu ia sedang dalam satu perjalanan, tiba-tiba terjadilah topan badai yang begitu hebat, yang mengguncang seluruh kapalnya, saudara, pada waktu itu, kapalnya mulai tenggelam, dan John Newton ini, kelempar ke dalam air, laut yang begitu berkelora, Anda perlu catat saudara, John Newton ini, pada waktu masih kecil, karena mamanya Kristen diajar, untuk ikut sekolah minggu, diajak ke gereja, jadi sudah ada basic firman Tuhan, di dalam hatinya, tapi setelah dia remaja, jadi pemuda, terlibat dalam human trafficking, jual beli manusia, dia jadi orang yang kejam, dia suka judi, suka mabuk-mabukan, dan bahkan kalau kita membaca, dia ini adalah seorang yang begitu keci dan kejam, dia perlakukan, budak-budak yang dia bawa itu, dengan tidak manusiawi sama sekali, nah pada waktu dia terlempar ke laut, di tengah suasana badai, yang begitu berkelora, biasanya nih, orang yang sudah kepepet, ingat siapa? betul, ingat Tuhan, dia berdoa begini, Tuhan Yesus, kalau memang engkau betul-betul ada, selamatkan saya, saya janji, kalau saya selamat dari badai ini, saya enggak mati, maka saya akan melayani Tuhan, saya akan ikut engkau dengan setia, aku tinggalkan bisnis ini, nah saudara, kalau Anda jadi Tuhan, kira-kira orang seperti John Newton ini, bakal diampuni, atau udahlah biar mati aja, hitung-hitung ngurangin, satu orang jahat dalam dunia, yang mana saudara? saya yakin, kalau kita jadi Tuhan, udahlah biar mati aja, orang jahat juga, tapi untung kita bukan, Tuhan, Allah kita adalah Allah yang panjang, sabar, luar biasa, pada waktu itu, akhirnya Tuhan, memberikan second chance, kesempatan kedua, untuk John Newton, dia terdampar di satu pulau, dia pulih hidup, dan pada waktu itu, dia berdoa, dia menyerahkan diri kepada Yesus Tuhan, Yesus ampuni semua dosa-dosaku, aku orang jahat, aku orang yang tidak punya, kebaikan sama sekali, tapi engkau memberikan, kesempatan kepada aku untuk hidup ini, dan dia berkata, aku persembahkan hidupku ini, untuk mengikut engkau, dan melayani Tuhan, singkat cerita, melalui berbagai proses, yang cukup berat dalam kehidupannya, karena memang tidak mudah, meninggalkan bisnis ini, dia bayar harga luar biasa, akhirnya, dia sungguh-sungguh bertobat, bahkan menjadi penginjil, satu hal yang dia katakan, dia begini, I remember two things, that I am a great sinner, and that Christ is a great savior, saya ingat dua perkara penting, dalam hidupku ini, yang pertama, bahwa aku adalah pendosa besar, dan yang kedua, si pendosa besar itu, menerima anugerah yang besar, dari Kristus, Juru Selamat, yang agung itu, dalam kehidupannya saudara, dia mewariskan, satu himna, satu lagu yang, saya yakin kita semua sudah, begitu hafal, dia menggambarkan, anugerah Allah yang, begitu besar, dia katakan, amazing grace, how sweet, the sound, that saved, a wretch, like me, I once, was lost, but now, I'm found, was blind, but now, I see, anugerah besar, begitu manis, begitu indah, suaranya, Yesus, engkau menyelamatkan aku, orang jahat ini, dan engkau memberikan, keselamatan, yang mulia, kepadaku, aku yang dulu buta, sekarang melihat kebenaran, dan aku berjalan, di dalam kebenaran itu, senantiasa, saudara, Tuhan mampu, mengubah, yang tidak berharga, menjadi, berharga, asal apa, asal kita mau, diproses, asal kita mau, bayar harga, mengikut Kristus, maka Tuhan pun, akan memulihkan kita, dan mengangkat, kita dengan indah, bisa bilang amin, saudara, hallelujah, buat firman, Tuhan, nah, pelajaran yang ketiga, yang bisa kita tarik, dari mutiara, kita belajar, bahwa mutiara itu, terbentuk, secara, lambat, laun, pelan, pelan, kita ini manusia, maunya, segala sesuatu, serba cepat, dan instan, tapi sadarkah Anda, bahwa yang, bernilai tinggi itu, tidak akan pernah bisa, instan, kalau mutiara, dari plastik, sudah ada cetakannya, ya langsung, berapa detik, jadi, selesai, instan, tapi yang namanya, mutiara, asli, produksi, dari tiram, wah, itu, satu produk, yang, harus, membutuhkan, waktu bertahun-tahun, untuk bisa menjadi, mutiara yang, the best quality, nah, jadi, kita melihat di sini, proses, melapis, kotoran itu, satu, demi satu, dengan nagre itu, tidak pernah terjadi, secara, instan, dari sini, kita melihat, bahwa, mutiara, adalah produk, dari, pertumbuhan, yang pelan, tapi, pasti, setelah melewati, proses panjang, beberapa tahun, benda yang, tadinya, tidak berharga, dari pasir, dari, kepingan-kepingan, kerang, dari, kotoran, yang ada di laut, berubah, menjadi, mutiara, yang, mahal, harganya, aplikasinya, demikian juga, hanya, untuk pertumbuhan, rohani yang, baik itu, saudara, dibutuhkan, waktu, untuk, rohani mengkuat, itu perlu waktu, gak instant, gak ikut TKR, gitu langsung, bus, rohaninya kuat, seringkali, itu hanya emosi saja, tapi, dibutuhkan, pertumbuhan yang, pelan, tapi pasti, setiap hari, melalui berbagai proses, dalam kehidupan kita, sehingga, kita bisa menjadi, orang-orang Kristen, yang, dewasa, rohani, kalau Anda membaca, dalam 1 Yohanes 2, ayat 12 sampai 14, disini kita melihat, ada 3 level, pertumbuhan rohani, yang pertama, anak-anak, anak-anak, dimana, dosanya, diampuni, seneng, lalu dia, makan firman, susu, yang ringan-ringan, seneng, firman Tuhan, yang ringan-ringan, yang, membuat dia, bersuka cita, engkau dipulihkan, ya, engkau, dikasihi, engkau, disediakan, rancangan yang indah, untuk masa depanmu, ini, anak-anak, menerima pengajaran, seperti ini, nah, orang muda, ya, anak kan bertumbuh, jadi remaja, jadi pemuda, mulai, setelah diajar, ya, belajar mengalahkan, hawa nafsunya, mengalahkan, si jahat, ini kan pertumbuhan terus, kemudian level, bapak-bapak, di mana, mulai mengenal, bapak surgawi, secara, utuh, sehingga, hidupnya, semakin hari, boleh semakin serupa, dengan, alah, bapak juga, ini butuh proses, ini butuh waktu, butuh kedisiplinan, butuh pengorbanan, tidak bisa, instan, kalau Anda menanam tanaman, itu enggak bisa ditarik-tarik, ayo tumbuh, ayo tumbuh, cepat rusak, dan matilah tanaman itu, tapi kita harus habar, menunggu, memupuk, mengolah tanahnya, kemudian menyirami, dan akhirnya kita akan melihat, bahwa tanaman yang kita tanam, bertumbuh dengan baik, serta berbuah lebat, tapi semuanya itu, perlu waktu, di sini saudara, Tuhan mengajar kepada kita, supaya kita ini, mau menghargai, proses, yang Tuhan, sudah tetapkan, di dalam kehidupan kita, untuk, kita menjadi, pribadi-pribadi, yang bermutu, tinggi, amin, saudara, ini satu pengajaran, yang indah, dari mutiara, lalu yang keempat, saudara, kita melihat, bahwa mutiara itu, tidak bisa, dipecah, beda, dengan intan, nah, kalau intan, itu, biasanya harus dipotong, kemudian digosok, secara khusus, sebelum akhirnya, sampai ke tangan, konsumen, intan itu bisa, dipotong, bisa, dipecah, tapi mutiara, sebaliknya, mutiara itu, tidak bisa, dipecah, jadi empat, jadi lima bagian, kalau mutiara, dipaksa, kayak dipecah, digepuk begitu, hancurlah, mutiara itu, malah tidak dapat, apa-apa, demikian juga, saudara, mutiara itu, juga digambarkan, seperti gereja, yang tidak terpecah, oleh apapun juga, kita lihat di bumi ini, kita melihat ada begitu banyak, denominasi gereja, ada protestan, ada baptis, luteran, karismatik, metodis, dan lain sebagainya, seolah-olah kita ini, terpecah-pecah dalam dunia, tapi, kita harus mengingat, di sorga, hanya ada satu gereja saja, yang disebut apa? Korpus Christi, yang artinya, the body of Christ, tubuh Christus, yang satu, di dalam pengakuan iman rasuli, ada kalimat sebagai berikut, kami percaya, adanya gereja yang kudus, dan am, artinya apa? kami percaya, ada satu gereja, kami adalah gereja, yang bersifat universal, dengan dasar iman, Tuhan, Yesus Christus, Yesus Christus, Teohuyos Soter, Iktus, yang digambarkan, dalam bentuk ikan, seperti ini, pada zaman dahulu, yang kemudian, diangkat sebagai, salah satu, ikon, kekristenan, yang populer, pada masa, sekarang ini, jadi, Tuhan mau, gereja-gereja itu, bersatu, di dalam, kasihnya, yang indah, Yohanes 17, 20-21, dikatakan di sini, dan, bukan untuk mereka ini saja, aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang, yang percaya kepadaku, oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua, menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapak, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga, di dalam kita, supaya dunia percaya, bahwa engkau lah, yang sudah, mengutus aku, gereja-gereja Tuhan, di seluruh dunia, harus bersatu, tidak ada yang, merasa diri paling hebat, lebih dari yang lain, namun dalam kerendah hatian, mari kita bergandengan tangan, minta, roh kudus, senantiasa, mengikat kita, di dalam, tali kasih, agape, sungguh indah, pengajaran firman Tuhan, untuk kita terapkan, di dalam kehidupan, sehari-hari, nah, kemudian saudara, kita melihat, satu fakta, yang menarik sekali, mutiara itu, memang ada, berbagai, gridnya, ada grid A, grid AA, dan triple E, AAA, super, mahal, luar biasa, nah, mutiara itu, bisa, sangat, mahal, harganya, menurut para saintis, mutiara alami, bukan plastik ya, mutiara alami, hanya bisa dijumpai, satu, dari 10 ribu tiram, jadi, tidak, tiap tiram itu, menghasilkan mutiara, itu sebabnya, rare, langka, dan mutiara asli, dengan kualitas terbaik, harganya bisa, sangat, sangat, mahal, nah, kalau Anda perhatikan saudara, mutiara, air laut, lebih mahal, daripada, mutiara, air tawar, saya cek saudara, di sebuah situs, mutiara, grid, triple A, warna gold, itu warna yang termahal, itu, satu butirnya itu, 3 juta, 750 ribu, ya, ini, satu saja, tapi kalau sudah menjadi rangkaian kalung yang begitu mahal, maka harganya begitu dahsyat luar biasa, larang banget, mahal luar biasa, contoh ini mutiara, kalau mutiara La Peregrina, itu terjual 12 juta dolar, alias 170 miliar rupiah, pada pelelangan bulan Desember 2011, mahalnya luar biasa, tapi semua yang mahal itu, dibutuhkan waktu untuk memprosesnya, harus ada waktu untuk memproses barang-barang yang tidak instans, sehingga kualitasnya super duper ciamik, nah ini saudara, kalau Anda membaca sejarah, ada satu kisah, di mana Vitellius, General Roma, dan Ratu Cleopatra di Mesir, itu punya satu kisah, dengan seorang jenderal yang sangat hebat pada waktu itu, yang namanya Mark Antonius, dikisahkan saudara, jenderal Roma, Mark Antonius, itu jatuh cinta kepada Cleopatra, Ratu Mesir, padahal saudara, ia ini disuruh untuk menaklukkan Mesir oleh Kaisar Roma, tapi bukannya menaklukkan, si jenderal Mark Antonius, justru jatuh cinta sama Cleopatra, Ratu Mesir yang ayu nepol-polan, cantiknya luar biasa, dan si Cleopatra pun, tertarik kepada Mark Antonius yang ganteng ini, maka saudara, akhirnya Cleopatra itu, menyiapkan sebuah acara dinner, makan malam romantis, dengan Mark Antonius, yang ia persiapkan dengan menu yang sangat spesial, apa itu? di hadapan Mark Antonius, Cleopatra ini, menyodorkan sebuah piring berisi tiram yang besar, wah dipikir makan kerang biasa ini, enak ini mesti, tapi ketika dibuka saudara, tiram itu isinya apa? mutiara yang sangat mahal, dan berharga, luar biasa, nah saudara, kisah cinta mereka, menjadi kisah cinta, yang terkenal, dan terus dibaca, oleh berbagai kalangan, di segala waktu, dan kalangan, saudara, disini kita melihat bahwa, cinta itu bisa diwujudkan dengan, pemberian mutiara, yang sangat berharga, demikian juga saudara, kita melihat kisah yang lain, disini kita melihat, Jenderal Vitellius, satu hari, dia ini kehilangan, uang, yang cukup besar, di dalam, perbendaraannya, padahal dia, sangat membutuhkan uang, untuk membiayai, pasukan garnisonnya, untuk maju berperang, lalu karena dia udah bokek, gak punya, apa-apa lagi, Jenderal Vitellius ini, berkata, kepada istrinya, istriku, aku bokek nih, udah gak punya apa-apa lagi, uang hilang semua, ini hari yang naas, kamu kan punya perhiasan-perhiasan, termasuk kamu kan punya, mutiara-mutiara yang, mahal harganya itu, boleh gak, mutiara itu kamu jual, kemudian uangnya saya pakai, untuk membiayai, pasukan saya, istrinya berkata, iya mas, buat kamu, apa sih yang gak kulakukan, wah, mesra sekali, dijualah akhirnya, perhiasan istrinya, yang dari mutiara yang, mahal harganya, sehingga, Jenderal ini, mendapatkan uang, untuk membangun, pasukannya, ini satu kisah, yang bisa anda jumpai, di sepanjang sejarah, nah, kalau anda bertanya, Pak, apakah di Alkitab, perjanjian lama, itu, disebutkan tentang, mutiara, atau sudah ada cerita tentang mutiara, kalau kita teliti, ternyata, belum, mutiara itu, baru muncul, di dalam perjanjian baru, entah zaman dulu, zaman perjanjian lama, pada belum begitu, ngeh ya, belum begitu ngerti tentang, keindahan, dan, luar biasanya, mutiara, tapi pada zaman Roma, itu zaman Tuhan Yesus, orang Roma itu, biasa, trading, menjual, beli, mutiara, sebagai, salah satu perhiasan, selain emas, dan perak, yang punya value, nilai yang sangat, sangat tinggi, dan berharga, jadi kita lihat ya, mutiara itu, sangat berharga, dari sini saudara, aplikasinya apa, kita melihat, bahwa mutiara yang mahal ini, menunjuk kepada sikap Yesus, yang sangat menghargai, jiwa manusia, Tuhan sangat mengasihi, jiwa manusia, orang yang dirasuk setan pun, Tuhan sayang, orang yang dirasuk setan pun, Tuhan menghargai, dan Tuhan mau mengusir setan itu, dan memulihkan kehidupan manusia, karena itu saudara, Markus 8, ayat 36, dikatakan, apa sih gunanya seorang memiliki seluruh dunia, tetapi, ia kehilangan nyawanya, kita bahkan, tidak menghargai, nyawa kita, kadang-kadang, orang lain, tidak menghargai nyawa, orang lain juga, itulah manusia, tapi perhatikan, bagi Tuhan, satu jiwa itu, sangat-sangat berharga, dan Tuhan mengajar kita hari ini, hei, hargailah jiwamu ini, Tuhan katakan, apa gunamu, tokomu lima, apa gunamu, mobilmu lima, apa gunamu, perhiasanmu banyak, duitmu banyak, tapi, kamu, kalau mati, binasa, masuk neraka, tidak ada gunanya, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau, supaya kita ini, menghargai jiwa kita, sebagaimana, Yesus itu sudah, menghargai jiwa, kita semua, itu sebabnya, mari kita, hidup, di dalam Tuhan, Yesus Kristus, di akhir zaman ini, begitu banyak tantangan, begitu banyak, tanda-tanda, menjelang, kedatangan, Kristus, kedua kalinya, jangan takabur, jangan jumawa, jangan sombong, rendahkan hati, di depan Tuhan, bila dia bekerja, dalam hidupmu, dan muliakanlah Tuhan, dalam kehidupan, saudara, dan ingat, jiwamu itu, sangat berharga, di mata Tuhan, jangan engkau sia-siakan, dan engkau memberikannya, kepada si iblis, nah, pelajaran yang ke-6, saudara, kita melihat, bahwa mutiara itu, dipakai sebagai, pintu, gerbang, surga, ulang ya, mutiara ternyata, sampai surga loh, buktinya apa, wahyu 21, 21, dan ke-12, pintu gerbang itu, adalah, 12 mutiara, setiap pintu gerbang, terdiri dari, satu mutiara, jadi di surga ada, gate, of pearl, gerbang mutiara, bukan satu, gerbang itu, dikasih mutiara, cilik-cilik begitu, ditotos, susun rapi, enggak, tapi, satu gerbang itu, satu mutiara, raksasa, gede, segede gerbang raksasa itu, wah, luar biasa, saudara, Anda langsung bayangkan, kalau begitu, tiramnya segede apa itu, luar biasa ya, ternyata, mutiara dipakai, sebagai, pintu, gerbang, surga, nah, Anda perhatikan, mutiara luar biasa besar, di Yerusalem baru ini, namanya adalah, the pearl of grace, mutiara anugrah, ini adalah monumen kekal, dari kasih karunia, Tuhan Yesus, kepada kita semua, manusia yang berdosa, tujuannya apa, di surga sana, di Yerusalem yang baru, pintu gerbangnya itu, dari mutiara yang besar, tujuannya adalah, supaya, semua orang, yang keluar masuk, the new Yerusalem itu, ketika melewati, pintu gerbang mutiara itu, mereka diingatkan, akan kasih karunia Yesus, yang luar biasa, bagi kita orang berdosa, dan mereka terus, terus, dan terus, memuliakan, nama Tuhan, luar biasa ya, ternyata, mutiara itu, juga ada, di surga sana, nah, yang ketujuh, yang terakhir, last but not least, mutiara itu, sifatnya, memantulkan, cahaya, ketika, seberkas cahaya itu, menimpa, permukaan mutiara, maka terlihat, pantulan sinar yang, soft, dan begitu indah, demikian juga, hanya dengan gereja, Yesus, yang adalah terang dunia, menyinari kita, orang berdosa, yang sudah, ditebus, dan akhirnya, menjadi gereja, dan kita semua ini, gereja Tuhan, yang ada di dalam, kegelapan dunia, harus memantulkan kembali, terang Tuhan, kasih Tuhan, kepada, saudara-saudara kita, kepada lingkungan kita, itu sebabnya, Tuhan mau kita menjadi, garam dan terang dunia juga, sinarmu itu harus, bercahaya, kita tidak menyinarkan, sinar kita sendiri, tapi kita, memantulkan, dari sumber, sinar kita, yaitu, Tuhan Yesus Kristus, Matius 5, 14, 15, bilang apa, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak, di atas gunung, tidak mungkin, tersembunyi, lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya, di bawah gantang, melainkan di atas kaki, dian, sehingga menerangi, semua orang, di dalam rumah, di hari-hari, yang gelap ini, saudara, di mana, kita melihat, masa pandemi ini, belum selesai loh ya, belum selesai, jangan lengah, kondisi, memang, membaik, tapi, ingat, jangan lengah, itu banyak kegelapan, di sekitar kita, Tuhan mau, kita orang Kristen, tetap bersinar, lewat kebaikan kita, lewat kasih kita, lewat kepedulian kita, supaya dunia itu, diberkati juga, dengan keberadaan kita, dan melihat, kemuliaan Allah, yang terpancar, dari kehidupan, kita, amin, maukah, saya, dan saudara, menjadi, pantulan, pantulan, kasih Tuhan, yang indah, bagi dunia, saya berdoa, jawab kita semua, seragam, yaitu yes, saya mau, pakai Tuhan, pakai kami semua, untuk menjadi, alat-alatmu, yang memantulkan, cahaya, kasih, Tuhan, di tengah, kegelapan, dunia, ini, dan kita masuk, pada kesimpulan, dari perumpamaan Tuhan Yesus, tentang, mutiara berharga ini, yang pertama, saudara, kita lihat, bahwa, gereja, itu adalah, umat tebusan Yesus, yang sangat, dikasihnya, seperti, mutiara, yang sangat, berharga, yang kedua, sama seperti, mutiara, Tuhan memproses kita, menjadi, indah, ada proses, ada waktu, ada tahapan-tahapan, supaya kita ini, bisa menjadi indah, pada waktunya, kita melihat juga, mutiara itu adalah, produk penderitaan, dibentuk, dari yang gak berharga, terbentuk, dalam proses, yang lama, dan lambat laun, kita tidak, bisa terpecah, dan tidak, boleh terpecah, kita ini, sangat mahal, harganya, nilai yang Tuhan tanam, di dalam kehidupan kita, itu sesungguhnya, sangat tinggi, mari kita hidup, bersama dengan Tuhan, untuk kita bisa, menggapai, semua itu, dan ingat, mutiara itu yang, sangat berharga, dipakai, sebagai pintu gerbang surga, supaya kita, terus, mengingat, kasih dan anugerah Allah, yang menembus kita, dengan dasyat, dan tugas kita, sebagai orang, percaya dalam dunia, mari, seperti mutiara, kita, memantulkan, cahaya, kasih, Tuhan, supaya apa, supaya, kemanapun kita pergi, kita jadi berkat, dan nama Tuhan, dipermuliakan, saya berdoa, supaya firman Tuhan ini, boleh menjadi, kekuatan, buat kita semua, pengajaran firman Tuhan ini, boleh membawa kita, semakin mengasihi Tuhan, dan, membawa kita, semakin menjadi berkat, untuk Tuhan, dan sesama, mari, kita akan sama-sama, berdoa, Bapak di surga, terima kasih, buat, berkat firman Tuhan, yang sudah kami terima, pada minggu ini, kami rindu Tuhan, kami, boleh menjadi, orang-orang, yang, suka, melakukan firman Tuhan, dan, mempraktekannya, dalam kehidupan, sehari-hari, ampuni kami, kalau selama ini, kami hanya suka, dengar khutbah, tapi kami, jarang, mau, untuk, action, untuk, mengaplikasikannya, dalam kehidupan kami, sehari-hari, tapi kami, kami mau Tuhan, dalam kehidupan kami, roh kudus, memberikan kekuatan, buat kami, untuk menjadi, pelaku-pelaku firman, yang setia, kami tahu Tuhan, engkau sangat, mengasih kami, kami tahu Tuhan, kalau kami, mau dewasa, kuat, di dalam Tuhan, ada proses, yang Tuhan, izinkan terjadi, seperti, mutiara, kadang proses itu, enggak enak, tapi kami percaya, Tuhan memberikan, kekuatan, buat kami semua, untuk, tetap setia, tetap kuat, di dalam, menjalani proses itu, dan yang terbaik, yang boleh terjadi, di dalam kehidupan kami, pada kairos, pada waktunya, Tuhan, yang terindah, meteraikan, firman ini, dalam hati kami, supaya kami, boleh, melakukannya, dengan setia, di dalam, keseharian kami, secara khusus, juga Tuhan, yang berdoa, bagi jemaat, yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan yang memberkati, usaha, dan pekerjaan kami, Tuhan juga memberkati, adik-adik kami, yang studi, kami percaya, apapun yang terjadi, pada masa sekarang ini, ada di dalam, kendali Tuhan, dan kami percaya, penyertaan Tuhan, yang sempurna, akan membawa kami, melewati, berbagai, musim kehidupan, dengan kemenangan, karena Tuhan lah, yang menyertai kami, senantiasa, akhirnya, saudara ku, yang kasih Tuhan, terimalah, segala berkat, kasih anugerah, dan penyertaan yang sempurna, daripada Allah Bapak, Putra dan Kudus, menyertai kita sekalian, hari ini, sampai selama-lamanya, katakan amin, amin, Tuhan Yesus memberkati. selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton